Intro Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau Saat ini semakin melengkapi berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pengajuan gugatan maupun proses perkara Selain fasilitas aplikasi e-court yang diluncurkan seminggu yang lalu Kemudahan juga diberikan melalui aplikasi e-book untuk menghitung sendiri biaya perkara Serta mempelajari prosedur yang berlaku Pelayanan terpadu satu pintu untuk warga yang mengurus perkaranya pun sudah berjalan efektif Hingga hari ini, Sabtu 8 September 2018, jumlah gugatan yang masuk ke PT UN Tanjung Pinang selama tahun 2018 adalah sebanyak 12 perkara Ketua PT UN Tanjung Pinang, Andri Mosepa, menghimbau agar warga Kepri segera memanfaatkan fasilitas e-court dan fasilitas-fasilitas lainnya Yang memudahkan dalam pengajuan gugatan Mengingat wilayah Kepri yang terdiri dari Kepulauan Riau dengan adanya fasilitas ini akan meringankan biaya dalam proses gugatan Melalui e-cor atau pengadilan elektronik, siapapun bisa langsung mengajukan gugatan, menjawab gugatan, atau melakukan panggilan Dan membayar biaya pengadilan secara elektronik melalui website e-court.mahkamahagung.co.id Menurut pengalaman kami, di Kepri ini bukan berarti orang tidak mau menggugat Hanya persoalannya ini wilayah Kepulauan Orang menggapai keadilan itu mahal, berproses itu mahal PT UN Tanjung Pinang merupakan yang terbaik di Indonesia dalam reformasi birokrasi Pencapaian dalam membangun integritas, serta keterbukaan informasi Oleh sebab itu, dari hampir 900 pengadilan yang ada di seluruh Indonesia PT UN Tanjung Pinang dijadikan sebagai salah satu proyek percontohan penerapan e-court dari 32 pengadilan percontohan Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Dari Batam Kepulauan Riau